Kenapa TPP ada niatan persoalan ini dilaporkan ke Dewan Pers? Boleh dong dibagi-bagi ke masyarakat luas nih, Tep? Iya. Kemataan keluarga, Bang. Seperti ini, apa pendapat, Bang, ketika ada persoalan ini, Bang? Bagi Abang, Dewan Pers ini udah mantap atau seperti apa ini, Bang? Artinya bukan mantap aja ya. Bahwa keadilan bagi masyarakat yang awal. Artinya seperti keperangkat saya kan tidak tahu bagaimana menghadapi wartawan. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Sahabat, Lugas TV dimanapun Anda berada. Siang menjelang sore ini, luar biasa. Podcast kita kali ini menghadirkan salah satu warga dan juga masih kerabat daripada keluarga ini. Sebelum saya mau ke narasumber, sahabat Lugas TV, tentunya mau saya sampaikan seperti apa awal mulanya persoalan ataupun bugaan kasus pencemaran nama baik oleh narasumber saya ini. Berawal di bulan Juni, ada pemberitaan di beberapa media yang terkesan boleh dikatakan tanda kutip membunuh karakter daripada narasumber saya ini. Dengan adanya ini bergulir sampai ke Dewan Pers. Lalu hari ini sepertinya keadilan ataupun hukum itu masih tegak lurus lah. Nanti kita tanya-tanya. Kita sambut. Yang pertama narasumber saya yaitu Teteh Pipi Apriani. Apa kabar, Teteh? Ya, baik, Pak. Oke. Manggil abang aja. Enjoy. Oke. Di sebelah Teteh Pipi adalah... Saya manggil sering Bang Suryadi, gak asing lagi. Selamat siang, Pak. Oke. Beliau kapasitasnya sebagai saksi di persoalan ini di kasus dugaan pencemaran nama baik. Tentunya yang pertama saya akan sapa dulu Teteh Pipi. Teteh Pipi boleh gak diceritakan secara awal tapi singkat aja. Karena publik sudah tahu juga ini dugaan pencemaran baik di beberapa media online. Sampai hari ini ke Polda Banten dipanggil oleh pihak Polda Banten dalam rangka meminta keterangan ataupun lanjut ke lidik. Silahkan, Teteh Pipi. Untuk pertamanya sih, saya terima kasih banyak untuk penyidik seluruh keluarga di Polda yang sudah menerima pengaduan saya. Yang selama ini saya minta keadilan kepada Polda Banten untuk memproses orang-orang yang sudah menjatuhkan nama baik saya. Awalnya sih saya gak tahu ya, taunya dari Pak RT setempat ada berita tentang yang gak baik lah gitu. Dan foto rumah saya diambil tanpa izin, nama saya juga diambil, alamat rumah saya dipakai. Ya, ada tanda kumpul kebola di berita itu yang membuat hati saya sedih sekali. Terutama sikis anak saya yang saya jaga. Sampai akhirnya saya bicara ke mamang saya karena emang itu bidangnya mamang saya kan di wartawan. Saya mengadu kepada beliau, Mang, gimana ini ada berita ini? Ya, saya sempat nangis juga ke paman saya. Akhirnya paman saya datang merapat kemerat. Ada beberapa media yang emang turun melihat paman saya bicara. Tapi empat media ini yang masih kekeh sampai hari ini, detik ini masih dia ada berita itu di media online. Berita online. Dan saya itu sudah menuntut keadilan ke Polda Banten. Hari ini tadi saya sudah dipanggil dari Polda Banten. Oke, luar biasa. Keterangan yang singkat mungkin sahabat luka TPP bisa saya tambahin. Persoalan ini sebenarnya kecil, tapi bagi masyarakat. Ya, bagi masyarakat warga seperti TPP, ini membuat fisikis daripada keluarga besarnya, terutama anaknya, menjadi beban moral di anaknya tersebut. Tentunya, tadi sudah dijelaskan, ada puluhan media online yang mengangkat pemberitaan dugaan pencemaran nama baik ini, dan juga berangkat dari peristiwa ini, beberapa media bisa dikatakan, tanda kutip dihapus lah, di tek, tek don lah bahasanya, kerennya seperti itu. Namun, ada empat media, perusahaan pers, yang sampai saat ini yang masih rujukan ke Dewan Pers. Ya, tadi TPP belum menceritakan perjuangannya sampai melaporkan ke Dewan Pers. Ini nanti luar biasa, ya. Empat media ini tentunya, kita akan sebutkan dari, rujukan dari surat Dewan Pers yang kita terima, melalui TPP, yaitu ada kabarmudabanten.com, posttpnews.id, anekapakta.com, dan satulanistar7tp.com. Tentunya, rujukan daripada Dewan Pers inilah, yang dikembangkan oleh pihak daripada Polda Banten, karena ada MOU antara Dewan Pers dengan Mabes Polri. Kenapa TPP ada niatan persoalan ini dilaporkan ke Dewan Pers? Boleh dong dibagi-bagi ke masyarakat luas nih, tek? Ya, karena gini, buat saya ini sangat merugikan ya, berita ini ya. Yang saya lihat, mereka seakan-akan kebal hukum, Bang. Mereka seakan-akan punya hukum sendiri, pemberitaan semenah-menah, menjatuhkan martabat seorang perempuan, seorang ibu yang saya lihat ya, pada waktu itu, dan bersikras saya begini, sampai mana sih gitu keadilan yang ada di Indonesia ini? Makanya saya sampai berusaha melapor ke Dewan Pers, saya bersabar menunggu selama sebulan di Dewan Pers, akhirnya keluarlah surat dari Dewan Pers, dan saya juga menunggu etikat baik mereka datang ke saya. Saya tidak ingin memperpanjang tadinya, Bang. Saya hanya ingin tolonglah berita itu dihapus. Lihatlah anak saya, dampak dari perbuatan mereka, karena foto rumah yang diambil, anak saya menjadi korban, malu dengan teman-temannya, dia pun minder di sekolah, sementara anak saya juga perempuan kan, Bang, ya. Oke, mungkin agak ini sahabat juga sedikit, tapi intinya gini lah teh, mungkin Dewan Pers bagi saya nih, di masyarakat pers ataupun jurnal pers, untuk meminta kepada pihak APH lah ya, aparat penegak hukum, hal ini ke Polda Banten, untuk bahasanya menindaklanjutilah, untuk perkembangan kasus ini. Boleh nih disampaikan dalam kesempatan podcast ini, ke jajaran Dewan Pers nih, ucapan apa kepada Dewan Pers? Silahkan teh. Terima kasih banyak untuk Dewan Pers, inilah fungsinya mungkin Dewan Pers itu diciptakan, oleh pemerintah, untuk memberi keadilan kepada masyarakat, apalagi seperti saya, orang masyarakat yang awam, akan hukum pers itu seperti apa, jadi saya mengadu pada, paknya, emang istansinya, Dewan-Dewan itulah yang lebih tahu teliti, mana yang benar, mana yang salah. Oke, luar biasa. Oke, sahabat Dugas TV, di sebelah Teteh ini, adalah Bang Suriady yang saya sebutkan tadi, beliau adalah keluarga daripada TPP, korban daripada dugaan pencemaran nama baik, yang saat ini sudah bergulir lah, artinya sudah masuk ke Polda Banten. Bang, izin Bang, Abang kalau saya kenalkan, di samping tadi TPP juga menyebutkan, bahwa Abang itu juga jurnalis, wartawan, boleh dikatakan wartawan senior lah, di provinsi Banten ini. Bang, dengan kasus ini Bang, dari kacamata keluarga dulu nih Bang, nanti ke kacamata persnya Bang, dari kacamata keluarga Bang, seperti ini, apa pendapat Abang Bang, ketika ada persoalan ini Bang? Baiklah, terima kasih Bang. Kalau saya, saya dari, saya bisa mulai jadi wartawan itu udah lama, dari Lampung sampai ke Banten ini, artinya, kalau saya sebagai pihak keluarga, sebenarnya, mereka itu apa, salah kami ini apa, gitu, salah kami ini apa, kalaupun ada persoalan lain, ya jangan dilibat-libatkan ke sini, ya mbok datang, saya juga wartawan, saya juga biasa konfirmasi, kalau memang mereka benar-benar seorang wartawan, ya datangin saja kan, tanya, apa benar, ada peristiwa ini, mana saksinya, mana ini, artinya ada, ada etika baik, nah kalau ini kan memang sengaja untuk menghakimi, memang sengaja menghakimi, artinya, membuat malu keluarga kami, oke, artinya, saya juga sebenarnya, agak berat, menghadapi masalah ini, karena, satu posisi, saya juga seorang wartawan, saya nggak mau juga teman-teman, saudara-saudara saya wartawan itu, merasakan hal ini, tetapi etika baik mereka tidak ada, sampai dari, ke Dewan Press, sampai dua bulan, hampir berjalan hampir empat bulan ini, kami tetap bersabar, artinya, mau bagaimana sih ini, saya tetap akan menahan, udah sabar dulu, sabar dulu, ternyata, tidak ada efek baik, pada teman-teman, saudara-saudara saya di, media di Banten ini, oke bang, tadi abang bilang tadi, menghakimi lah, bahasa dugaan menghakimi, tentunya bang, nggak mungkin dong, gujuk-gujuk seorang wartawan, empat media lah, yang saat ini, yang dilaporkan di Dewan Press, dari sisi keluarga, ada dugaan nggak, bahwa empat media ini, ada, ada seseorang, ataupun, ya boleh dikatakan, disuruh, atau apa seperti, ini dugaan daripada keluarga, kalau saya kan, di wartawan ini udah lama bang, kalau memang dia seorang wartawan yang benar, berita itu beda loh bang, jangan nyapotonya sama, titik komanya sama, katakan, artinya kalau titiknya sama, komanya sama, kebetulan saya juga memang seorang jurnalis, itu bukan hasil karya mereka, sebenarnya saya sedih juga dengan mereka-mereka ini, mereka ini hanya korban, tapi kan mereka harus mempertanggungjawabkan, pemberitaan yang mereka sebar titik sama, koma sama tulisan sama oke bang, saya potong bang kebetulan kita sama-sama jurnalis nih bang ketika dari karya daripada wartawan ini menulis, ya tentunya kan ada tahapan dong masuk ke redaktur, baru ke redaktur baru ke PIMRED yang bisa menentukan pimpinan redaksi ya baru menentukan, ini publish menurut abang ketika ini masuk dari wartawan, apa gak dipalidasi seorang redaktur, atau pimpinan redaksi ini bang ini bahasa ini aja dulu bang bahasa jurnalis aja dulu bang kalau mungkin kayak bang lugas tv, dari abang nanti dari wartawan, disaring nah, temen-temen di Banten, khususnya saya lihat kadang-kadang mereka kantornya pun di telepon, di handphone itu yang saya jalani mereka satu gak punya kantor atau, ah mentang-mentang dia bisa jadi nulis sedikit tau-tau dia jadi terkadang mereka cuma terima rilis aja bang nah itu yang pernah saya buka waktu itu siapa yang akan mengawasi mereka ini nah, dengan kejadian ini inilah agar masyarakat pers di se-Indonesia saya sudah bilang jangan takut menulis tapi tidak boleh sebenarnya-benarnya juga jangan takut menulis tapi tidak bisa sebenarnya-benarnya juga tidak bisa menghakimi orang tidak bisa menghina orang oke, artinya ada etika-etika ini ya, dengan adanya krim, sus, boda, banten memproses ini ini, ini sangat kami apresiasi artinya artinya di empat media ini ada dong yang menyuruh gigi itu ada simpel aja bang bisa jadi bisa jadi bang ya jadi ya, kita kan gak tahu karena kalau saya lihat berita yang dikirim berita yang tersebut itu titik komanya sama sama artinya ya, ini berarti berita yang sengaja sebar oke, oke kembali ke TPP perasaan TPP awalnya pemberitaan ini mungkin TPP tidak tahu hanya dari kabar-kabar wartawan yang dekat sama TPP mungkin karena kita bersebelahan nih ya mungkin informasi itu awal karena kita jurnalist ada WhatsApp group kita melihat ini kok ada berita begini saya sampaikan ke TPP ini T ketika mengetahui pemberitaan ini di di pikiran TPP saya mau awalnya seperti apa yang muncul di pikiran TPP ketika ada pemberitaan ini kaget sedih malu saya sampai down tidak berani turun dari rumah campur aduk lah pokoknya saya sampai berpikir kok bisa ya orang ngangkat berita tanpa bicara dulu konfirmasi dulu ke saya terus mengambil foto rumah saya semenah-menah gak izin terus apa ya kesannya menghakimin ya oke dalam saya apa ya sedih lah bang pokoknya dong oke artinya kalau gak salah pemberitaan awal itu kalau gak salah itu belasan media iya iya tentunya TPP konfirmasi ke pihak narasumber yang disana itu Pak RT PRT PRT di lingkungan TT apakah Pak RT mengakui ada belasan wartawan yang kesana gak ada oke cuman emang PRT hanya bicara ada dua orang yang gak perlu saya sebutkan itu hanya RT yang tahu dan itu emang ada kasus sebelum-sebelumnya biar nanti polda banten yang akan mengungkap oke apa modus dan motif dari pemberitaan dugaan kecemaran yang baik oke bang Suradi kembali bang dari sisi tadi keluarga nih bang dari sisi jurnalis nih bang dengan sikap dewan pers yang merespon aduan masyarakat merak ini gitu loh ini berbicara nusantara loh bang ini bagi abang dewan pers ini udah mantap atau seperti apa ini bang artinya bukan ini bang bukan mantap bahwa keadilan bagi masyarakat yang awam iya artinya seperti keperangkat saya kan tidak tahu bagaimana menghadapi wartawan nah beliau ya saya yang bawa ke sana kita minta perlindungan minta keadilan artinya dewan pers telah memberikan keadilan yang benar bahwa rekomendasi yang diberikan adalah sebenarnya ringan sebenarnya ringan ringan rekomendasi dewan pers itu gampang dikasih hak jawab didatangi orangnya tanya selesai selesai ya selesai kan nah tetapi kalau disini juga ada beratnya juga bahwa rekomendasi yang direkomendasi sama dewan pers ini satu adalah ini kan berdasarkan undang-undang iya karena dewan pers kan dilindungi undang-undang artinya kalau tidak memberikan hak jawab itu bang itu dendanya 500 juta oh 500 juta itu kan ada itu berdasarkan pasal 18 ayat 2 ini dewan pers yang berbicara bukan saya bukan saya artinya gampang-gampang susah sebenarnya ya saya bilang hal ini sepele sepele sebenarnya kenapa tidak mau saya sudah sudah berapa kali bertahan ingin udah sih tinggal mereka datang ponakal saya hak jawab oke nah kalau sekarang bang hal ini proses hukum sudah bergulir di polda di krimsus alhamdulillah krimsus menanggapi ya itu silahkan oke kita sudah tidak bukan tidak mau menerima mereka nggak apa-apa tetapi kenapa selama 4 bulan bergulir mereka tidak datang oke artinya dari dewan pers itu sudah bijak sangat bijak sangat bisa memberikan waktu ruang hak jawab karena jurnalis juga bekerja sesuai dengan undang-undang juga namun hak jawab ini tidak dilakukan itu sudah dikasih waktu bang 2x24 jam 2x24 jam dan suruh membenahi suruh segala dewan pers sangat bijak kalau saya lihat dari rekomendasinya ini oke tapi ada keputusan dewan pers yang agak tajam bahwa kalau tidak memberi hak jawab ya ini pasalnya bahwa pasal 16-18 ayat 2 mengatakan bahwa fitur dendanya di persecuta artinya ada unsur pidana dan perdatanya ya kalau pidananya itu dugaan pencemaran nama baik yang saat ini sudah bergurut di Polda Banten ketiga nanti ini juga ada ada langkah-langkah ke depan ini untuk mengajuin perdata terkait dengan undang-undang dari dewan persadi bergulir saja dulu bergulir saja kalaupun memang ini kita akan tuntur perdatanya oh kita akan tuntur perdatanya oke saya langsung ke TPP ini Tep benar gak kata Bang Suriadi tadi memberikan waktu hak jawab kepada 4 perusahaan media ini sejauh ini apakah belum datang nih ataupun ada pihak-pihak lain yang mau menjembatani sejauh ini seperti apa tidak ada sama sekali tidak ada oke menarik bang tadi sudah lanjut ke Polda Banten dipanggil sebagai memberikan keterangan saksi bicara umumnya lidik harapan kepada Polda Banten nanti ke saya berharap ini adalah untuk efek cerah kami tidak bermaksud apa-apa artinya masyarakat pers ke masyarakat juga jangan jangan kita sebagai pers ini jangan menama-nama jangan juga oh mentang kita pers merasa kita kebal hukum di atur dilindungi undang-undang terkadang tanda kutip maaf Bang teman-teman media salah bahwa saya ini dilindungi undang-undang undang-undang pokok pers nomor 40 jangan dijadikan bahan itu dan jangan dijadikan suatu momok kekuatan kita untuk menjustice orang saya wartawan sudah berapa puluh tahun bang umur saya 49 tahun artinya dari Lampung saya penugasan pertama sampai sini saya Alhamdulillah saya aman dengan positif karena saya konfirmasi artinya apapun maunya saya harus datang mau saya diapain yang penting saya tanya mau dijawab yang penting saya sudah ketemu artinya abang masih percaya bahwa Polda Banten itu masih tegak lurus tegak lurus hukum di Indonesia masih tegak lurus oke teh ini habis pulang dari Polda artinya sedang diproses di Polda terkait dugaan pencemaran nama baik dari teteh pribadi bisa disampaikan ke aparat penegak hukum penegak hukum di Banten yang saya dengar banyak yang bicara tentang polisi itu tanda kutip kurang baik tapi menurut saya selama saya berjalan melapor Alhamdulillah saya diperlakukan baik terus laporan saya pun diterima dan saya pun disambut baik di Polda beberapa kali saya bukan baru kali ini aja kemarin juga sempat ada perkara juga saya dapat hasil yang baik di Polda ya saya berharap masyarakat juga apa ya inilah gitu jangan jangan putus berasumsi lah berasumsi yang tidak baik tentang kepolisian saya sendiri sekarang merasa bangga ya oh iya ternyata saya di Polda masih diberi keadilan yang tadinya orang berpikir oh katanya ini yang jelek lah gitu lah berbicaranya polisi seperti ini tidak itu gak benar saya sendiri melapor ke Polda sampai saat ini sangat baik tangkapannya oke artinya dengan kasus ini bang Sur sudahkah berjalan dengan SOP yang tepat bang kalau prosesnya bang prosesnya kita sudah lalui semua artinya kita juga dari pihak keluarga tidak mau semena-mena melaporkan teman-teman itu tidak artinya kan dengan kami ke Dewan Peris itu kan mencari jalan damai sebenarnya memberikan kemudahan pada teman-teman SOP sudah kita jalani setelah kita ke Dewan Peris tidak mungkin Dewan Peris tidak memanggil teman-teman ini artinya kita sudah kasih peluang di dalam Dewan Peris itu dikasih dikasih tahu dulu artinya surat itu pasti nyampei ke mereka mereka menerima juga nah mereka yang tidak mau berniat baik saya tidak tahu padahal gampang sangat gampang berdamai di sekretar pabrik ini tetapi kan sepertinya apa ya mereka tidak tidak mungkin tidak apa ya mungkin menganggap tanda kutip itu kan masyarakat biasa tidak mungkin atau seperti itu tanggapannya kan tidak boleh juga gitu tentang masyarakat biasa kan kalau ibarat manusia itu siapa orangnya jangan melihat berpikirnya gitu melihat keluarganya siapa pemiliknya gitu saya jujur bang saya tidak kalau namanya kalau perkara pribadinya memang tidak terserah tapi kalau sudah menyangkut dia dihantam dihakim di media otomatis saya sebagai keluarga akan ikut karena saya juga masyarakat pers saya seorang jurnalis ya tidak mungkin saya tidak bantu saudara saya sendiri gitu bang apapun bentuknya kalau dia berlawan universitas ya oke mungkin nanti terakhir harapan terkait persoalan ini ataupun edukasi kepada masyarakat ya oke sahabat LucasTV tentunya ini menarik ya dengan zaman era digital ini kita tidak pungkirin bahwa suburnya dunia bisnis pers ataupun perusahaan media tentunya ini tugas daripada pemerintah hal ini kementerian Komimpo dan juga Dewan Pers yang menjadi tonggak utama dalam bidang daripada pemerintahan media tentunya dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat Selegon khususnya daerah Merak ini yaitu TFPP Apriani ada ini suatu contoh masyarakat yang begitu mau menuntut haknya keadilan dan dengan berjalan hanya 3 bulan 4 bulan pihak yang diadukan apa yang penentukan yaitu Dewan Pers dan Polda Banten sepertinya sepertinya memihak kepada undang-undang ataupun hukum yang berlaku untuk yang terakhir TPP memberikan edukasi atau pesan-pesan kepada masyarakat dengan takut pesan sesi untuk semua masyarakat kita harus cermat kita harus berani walaupun kita perempuan kita harus berani kalau itu benar terus aja maju karena saya yakin hukum di Indonesia masih ada untuk masyarakat kecil oke tambahan bang oke pesan-pesan ini bang saya bilang sekali lagi bang saya sebagai wartawan saya mohon teman-teman teruslah menulis jangan takut menulis tapi patuhi etika jurnalistik jangan sampai menjustice karena teman-teman dan saudara-saudara yang terlapor juga itu adalah satu badan dengan saya sebagai wartawan ya kita tidak boleh ego lah artinya bahwa apa yang kita salah ya salah jadi bukannya wartawan ini kebal hukum tidak ada bang di dunia ini tidak ada orang kebal hukum bang semua bisa dihukum gitu bang jadi saya mohon teman-teman bekerjalah dengan baik menulislah dengan baik jangan pernah merasa kita mentah-mentah dilindungi undang-undang nomor 40 itu bahwa kita bisa menjahatkan orang semuanya 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 juga tidak boleh oke terima kasih bang Suradi saya berani dengan waktunya sahabat Lugas TV kita langsung kontak tadi dapat informasi ada panggilan ke Polda Banten tentunya selama ini hanya pemberitaan secara website ya berita online yang bergulir bahkan sampai menembus media yang menaikkan ini tandingan ya berita-tandingan terkait pemberitaan ini hampir 30-an ya bang ya 30-an tentunya ini menarik dimana untuk pembelajaran bagi kita sebagai khususnya kepada masyarakat pers mari kita seperti kata bang Suriadi jangan berhenti menulis tapi ikuti aturan-aturan yang berlaku terima kasih sekali lagi TPP dan bang Suriadi mudah-mudahan kita percaya Polda Banten masih tegak lurus dan menilik kasus ini dengan tepat dan merasa keadilan itu masih ada dan saya percaya itu bahwa krimsus Polda Banten akan profesional oke akan profesional oke sahabat LucasTV demikian bisa kami sampaikan podcast kali ini dengan narasumber kita terkait laporan dugaan pencemaran nama baik sampai jumpa selamat menikmati